Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi mingsururi angfusina wa mingsayi ati'a'malina ma'iyahdillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, al-fiq, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barokah ini Salawat serta salam, semoga selalu tersuruhkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran seperti saat ini Saya Aida Nurfitriya selaku Master of Ceremony, Kasein 2021 yang mengangkat tema, What Start a Pack in Pandemic Revolution? Baik, sebelumnya saya akan membacakan sesunan acara dari Kasein 2021 ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang empat adalah penyerahan sertifikat dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup Baik, mari kita buka acara Kasein 2021 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Memasuki acara yang selanjutnya adalah materi Sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan untuk share screen CV dari pemateri Saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini Jadi ada beberapa kegiatan yang pernah beliau ikuti yaitu sebagai staff dari Divisi Acara Probin Maba FKUB tahun 2019 dan juga sebagai steering committee setagang LKI FKUB tahun 2020 dan saat ini beliau menjawab sebagai kepala keputrian LKI FKUB dan juga ada beberapa pencapaian yang pernah beliau raih yaitu sebagai juara satu lomba poster dalam Scientific Medical Competition Scalp tahun 2020 juga juara satu dalam lomba poster Permagikas Nutrition Education and Scientific Competition Onesco tahun 2020 dan juga juara tiga dalam lomba Al-Quran Writing Seed Islamic Medicine Scientific Competition and Book Review Emskobi tahun 2020 dan juga ada beberapa pengalaman yang pernah beliau lalui yaitu sebagai speaker dalam training for BDI Semanda tahun 2020 dan juga sebagai moderator dalam LKI FKUB tahun lalu dan masih banyak lagi pengalaman yang pernah beliau lalui dan saat ini beliau merupakan mahasiswa ilmu gisi Fakultas Kedokteran Universitas Praewajaya mungkin karena kita sudah tidak sabar mari kita sambut Kak Ekel Lintang Aisyah kepada Kak Ekel dipersilahkan Masya Allah terima kasih MC yang cantik Uh Aida ya baik mungkin dari Panitia bisa minta tolong Jadi disini buat ikutan kajian ini tuh pastinya teman-teman udah punya kayak niatan gitu ya awareness buat mempersiapkan ujiannya dengan baik dan benar seperti itu Nah disini Kakak seneng banget karena it's okay ya karena disini pandemi terus dunianya serba online itu yang punya dampak mungkin positif dan negatifnya ya impact buat kita semua jadi disini langsung aja ke pertama ya kita disini bahas terkait apakah kamu sudah siap nih mengikuti ujian online nih yang mau jawab yes boleh yang mau jawab no boleh mau jawab di kolom chat zoom ya iya atau tidak nih kalau misalnya iya tetap bismillah dan kalau enggak ya bismillah ya jadi siap nggak siap harus siap ya kalau ujian oke kalau misalnya udah siap bisa dipaksa siap Kak oke oke no oh ada yang no ya ada yang no itu tapi tetap bismillah ya nanti ya kalau ujian oh siap ya ada yang siap Masya Allah oke Alhamdulillah ada yang kepaksa tadi tuh kayak gimana-gimana gitu ya oke masih belum Kak tapi bismillah oke siap Masya Allah nih ya ukti-ukti milenial masa depan generasi bangsa oke lanjut ya berarti Alhamdulillah makasih jawabannya teman-teman semua di kolom chat zoom kayaknya rame banget ya orangnya kita lanjut ke slide selanjutnya langsung aja kita bahas ya poin apa sih start perfect apa yang kita butuhin nih buat kita persiapan ujian nanti nah ini yang pertama istirahat atau tidur yang cukup nah disini dalam Al-Quran telah dijelaskan nih bahwasannya tidur itu perlu dan penting utamanya buat kesehatan nah dimana dalam Al-Quran surah An-Naba nih ya kita mengetahui bahwasannya di ayat ke-9 Allah mengatakan dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat nah disini kita bahwa tahu gitu ya Allah itu udah memerintahkan tidur itu untuk istirahat gitu jadi jangan sampai karena kita keenakan belajar nih apalagi yang ambis-ambis itu ya biasanya kalau misalnya belajar jangan sampai kita itu nge-push terus ya diri kita terus sampai nanti otak kita brown out gitu ya jadi kayak lelah-lelah nah itu kalau misalnya udah kecapean banget malah negatif gitu ya dampaknya tubuh kita sendiri jadi tetap penting untuk mengatur pola tidur dan pola istirahat jangan keenakan ngambis kayak nanggung-nanggung itu malah kasian gitu ya nanti otaknya nggak bisa beristirahat dengan tenang oke selanjutnya yang kedua yaitu disini yang paling penting yang kedua yaitu mandi nah kalau misalnya persiapan ujian udah nih ya udah belajar terus udah tidur dengan tenang terus jangan lupa paginya itu mandi gitu ya jangan sampai nanti bangun tidur langsung auto ujian gitu tapi itu keren banget sih kalau misalnya bisa kayak gitu tapi lebih baik langkah baiknya kita itu udah bersih-bersih diri terus udah kucek-kucek mata udah melek gitu ya karena otomatis kalau misalnya kita mandi nih temen-temen itu biasanya langsung fresh gitu ya otaknya fresh terus habis itu kayak ngantuk-ngantuknya itu lumayan hilang gitu ya walaupun pasti tetap ngantuk dikit nggak apa-apa ya nah disini Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dalam surah atau bah ayat 108 itu dan di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri karena mandi itu termasuk membersihkan diri seperti itu ya dan Allah menyukai orang-orang yang bersih nah disini nggak pengen pa kita dicintai oleh Allah disukai oleh Allah nanti kan kita misalnya kalau misalnya dalam halu kehaluan gitu kan kita pengen dicintai oleh doi disukai oleh doi nah ini disukai lu oleh Allah apa nggak pengen gitu ya jadi lumayan lah kita mandi bersih diri udah nggak ngantuk terus kita disukai sama Allah nah nanti bisa masuk ke keberkahan kita dalam mengerjakan ujian tau aja nanti dibantu nih sama Allah walaupun cap-cap-cap nih bisa bisa aja bener gitu ya jadi bisa aja kita itu dikasih rahmatnya sama Allah nah tidak hanya itu ya di penelitian itu juga ada jadi dari Kementerian Kesehatan itu bahwasannya mandi itu juga dapat meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita jadi otomatis kita juga mencegah dari yang namanya virus corona yang masih ada di sekeliling kita gitu kita lanjut ya ke yang ketiga starter pack yang ketiga yaitu adalah sarapan nah siapa nih yang suka sarapan atau yang rajin sarapan kalau misalnya sarapan pakai apa nih boleh ya di kolom chat zoom kita sharing menu sarapan kita boleh ya boleh banget ya kayaknya MC-nya udah ketau-ketau itu sarapan atau oh kebiasaan puasa kayaknya MC-nya ya Masya Allah ya mungkin Kak Ekel ya oh iya ini tuh gak berlaku ya kalau puasa nanti kalau misalnya puasa pas katanya Kak Ekel harus sarapan terus sarapan jadi batal ya ini gak berlaku buat orang yang puasa ya teman-teman jadi ini adalah berlaku buat teman-teman teman-teman yang gak puasa gitu ya jadi sarapan ini udah ada yang jawab nih ya sarapan ada yang fixtus ini merek sendiri mohon maaf ya ada sarapan air putih wah Masya Allah nih ya sarapan mulus Kak oh ada yang gak kebiasaan ya berarti mulus langsung kunyang ini promosi kayaknya ya terus sarapan apa aja yang penting sesuai sama anjuran gizi Masya Allah nih ya kelihatan ya itu anak-anak apa jurusan apa ya oke oke jadi disini tuh sunahnya Nabi sebelumnya makasih ya teman-teman yang udah jawabin kau jadi kalau misal sunahnya Nabi nih ya pakai buah gitu ya manis-manis tapi berhubung kita adalah orang Indonesia yang suka makannya itu nasi gitu ya jadi otomatis ya kita kalau gak pakai nasi kayak gak makan jadi pakai nasi gak apa-apa tapi secukupnya karena apa sih pentingnya sarapan itu kalau misalnya pas ujian itu biasanya ada suara-suara yang bersumber dari perut gitu ya itu kayaknya bisa ngedistract kita terus gak fokus pas ujian jadi lebih baik sarapan diisi gitu ya daripada nanti keroncongan gitu ya bunyinya mengganggu terus ini disini ada yang kakak bolt itu pedas jadi lebih baik kalau misalnya sarapan atau makan buah atau apapun itu dihindari yang pedas-pedas karena nanti jatuhnya gak kedistract gara-gara suara perut tapi kedistract gara-gara pengen ke belakang gitu ya itu malah menambah waktu lagi dan mengurangi waktu ujian jadi otomatis itu bakalan berdampak negatif buat ujian kita jadi makannya secukupnya terus nanti kalau misalnya makannya jangan berlebihan ya walaupun menunya mungkin yang di rumah gitu ya menunya enak-enak tapi gak bisa ya kalau kebanyakan nanti jatuhnya malah ngantuk ya pas ujian jadi disini ada penelitian nih dari KIRIMA ya tahun 2020 bahwasannya kurangi konsentrasi itu dapat disebabkan karena keadaan lapar jadi kalau misalnya ujian usahakan nanti sarapan pokoknya semaksimal mungkin ya jangan sampai lapar karena itu bisa mengganggu konsentrasi oke kita lanjut ke starter pack selanjutnya yaitu adalah ibadah nah ini tuh habis tadi sarapan kita udah kenyang terus kita bisa nih ibadah biasanya kalau misalnya di sekolah nih SMP SMA ataupun kuliah gitu ya biasanya kalau offline itu kalau misalnya pekan-pekan ujian teman-teman itu jujur ya biasanya musolahnya itu rame gitu jadi banyak orang yang salah tuha atau melakukan amalan baca Quran nah ini berhubung kita nya dunia online ya mungkin bisa dilakuin sendiri-sendiri walaupun rasanya emang berbeda ya biasanya kita jamaah gitu jadinya catanya sendiri-sendiri gitu ya buat tirakat ibadahnya nah kenapa sih ini penting karena di dalam Quran ini dijelaskan ya di dalam surah Gopit ini berdoa lah kepadaku nih secaya aku berkenankan bagimu nah Allah itu pengen nih hambanya itu berdoa minta pertolongan dalam segi apapun jangan sampai kita itu mikirnya kayak ih tapi aku kelihatannya ngeluh kalau banyak berdoa banyak minta sama Allah ya gak apa-apa kan ngeluhnya sama Allah ya bukan ke manusia jadi kalau misalnya ngeluhnya sama Allah itu jatuhnya gak ngeluh itu jatuhnya menambah kecintaan kepada Allah karena kita berharapnya sama Allah gitu gak Allah seneng kok kalau misalnya kita berharapnya sama Allah gitu jadi tenang aja Allah maha besar ya apapun misal ya gak mungkin-mungkin itu bisa jadi mungkin gitu kalau misalnya berdoa misal aku pengen dapet A gitu itu bisa jadi dapet A insya Allah gitu ya kita lanjut lanjut ke starter pack selanjutnya ini boleh banget ya kalau misalnya mau di SS ini ya peserah ya nanti bebas kalau misalnya mau bikin story status gitu-gitu buat bagi tips ke teman-teman juga boleh banget jadi ini bukan sepenuhnya ilmu kakak ya jadi ini ilmunya dari berbagai macam teman-teman juga bisa sering gitu ilmunya ke teman-teman lainnya oke lanjut ke slide selanjutnya yaitu 30 menit sebelum ujian udah standby nah ini pengalaman banget ya pertama kali kakak ujian online itu bener-bener ya biasa lah ya hektik gitu ya masih belum ya kebiasaan gitu ya belajar biasanya kalau misalnya kita kan offline di kampus gitu mungkin 30 menit ataupun 15 menit itu udah itu maksimal terlambat misal gak boleh masuk ujian kalau misalnya terlambat misal gitu kan kita kepaksa gitu ya kepaksa sama petugas ujian lah sama dosen lah gitu nah ini karena berhubung kita yang di rumah gak ada nih yang kayak korlap gitu ya melihat-lihat kita apakah kita sudah standby atau terlambat atau belum jadi kitanya harus disiplin diri sendiri jadi misalnya ujian seminimal mungkin itu 30 menit terserah maksimal misal bisa 45 menit terserah kalau misal satu jam sebelum ujian juga udah standby juga boleh banget ya pokoknya minimalnya 30 menit itu udah standby udah siap terus udah nyaman misalnya teman-teman ada beberapa hal yang pengen dipersiapin itu 30 menit udah harus kayak ngecek sinyal ngecek koneksi kayak gitu-gitu jadi 30 menit itu udah lumayan Alhamdulillah ya buat persiapan kita lanjut ke ke slide selanjutnya makasih ya ini uh yang melanjutkan slide-nya oke lanjut ke tempat yang tenang dan nyaman nah ini tuh emang rada-rada gimana ya kalau di rumah itu biasanya ada adik ada kakak gitu ya kayak biasanya banyak banget distrasinya yang bikin kita gak fokus nah biasanya nih kalau misalnya tempat yang tenang dan nyaman itu mungkin dari teman-teman sendiri udah beradaptasi ya sama kuliah-kuliah yang biasanya nah kalau misalnya dari kakak sendiri tuh ada teman ini mungkin gak tau ya temannya ikut kasihin apa enggak ya disini jadi ada teman kakak itu yang nge-story WA gitu ya story status gitu nah itu bikin kayak tulisan di depan kamarnya itu kayak harap tenang jangan diganggu lagi ujian kayak gitu jadi semua keluarganya tuh udah diedukasi gitu kalau misalnya hari itu aku ujian terus jalan sampai masuk kamar terus kalau misalnya ada-adek itu udah di kode-kode gitu ya jadi pakai kertas di depannya kamar gitu gede banget gitu ya itu dibikin story WA dan aku mikirnya ini tipsnya masuk sih kalau misalnya dibikin ujian gitu itu lumayan mengedukasi keluarga gitu ya biasanya kan ada yang masuk kamar itu langsung masuk aja gitu ya gak tau nih kita ujian apa enggak gitu jadi kalau misalnya kita udah ngasih tau keluarga insya Allah nanti lebih kondusif gitu ya nah disini juga ada gambar botol ya jadi misalnya teman-teman diperbolehkan untuk minum saat ujian ya itu lebih baik teman-teman sediain botol gitu buat teman-teman minum kalau misalnya haus jadi gak sampai izin ke belakang buat ambil terus balik lagi jadi gak membuang-buang waktu saat teman-teman ujian nah disini juga gambarnya orangnya duduk ya kalau bisa ujiannya itu di kursi tapi kalau misalnya gak memungkinkan juga gak apa-apa pokoknya tempat duduknya itu nyaman gitu dan kita itu gak terganggu dengan tempat duduk kita sendiri yang buat ujian kayak gitu oke kita lanjut ke slide selanjutnya ini kalau misalnya teman-teman ada yang haus boleh banget ya langsung minum gitu boleh banget jadi ini santai kita disini sharing-sharing santai oke Masya Allah ya banyak ya partisipannya 48 oke kita lanjut ke slide selanjutnya ini starter pack yang selanjutnya yaitu menyiapkan tablet laptop smartphone nah ini sebenarnya adalah hal yang paling krusial ya kalau misalnya gak ada alat yang utama yang kita gunakan ujian ya kita bakalan gak gimana-gimana gitu ya kita bakalan gak ujian sih sebenarnya kalau misalnya gak ada laptop gak ada smartphone nah ini salah satu diantara ini misal nantinya ada kayak semisal kendala nah ini teman-teman bisa banget kalau misalnya ada saudara terus ada teman yang mau minjemin seperti itu mungkin kendalanya di dalam laptopnya atau bagaimana itu pokoknya dipersiapkan dulu misal mau ujian itu penting banget sih teman-teman nah disini juga ada gambarnya baterai ya jadi jangan lupa buat charge baterainya ini pengalaman banget ya jadi kalau misalnya ujian itu terkadang kita udah ekspektasi wah baterainya udah penuh nih aku udah yakin ini gak bakalan habis kalau nanti ujian gitu nah tiba-tiba ternyata baterainya itu habis nah ini yang jadi dilema adalah saat mencari charger gitu kayak kakak pasti tuh gak siap gitu ya kenapa aku gak nyiapin dari awal jadi itu mungkin pengalaman yang bisa kak sharing ya jadi nanti jangan lupa juga buat nyiapin charger yang dekat laptop gitu sehingga kalau misalnya mau nyolokin terus alur sumber arus listriknya juga pasti udah bisa itu kayak lebih nyaman dan lebih efektif gitu waktunya daripada kita mesti nyari-nyari gitu jadi nanti jangan lupa dilihat baterainya udah penuh atau belum terus charger laptopnya charger HPnya gitu ya udah siap atau belum di pinggir-pinggir gitu ya yang misalnya di sekeliling-keliling terdekat kalian seperti itu mungkin itu teman-teman yang bisa kakak share oke slide selanjutnya starter pack yang lanjutnya yaitu koneksi internet yang memadai nah ini yang penting ya ini adalah hal penting kedua mungkin ya kalau misalnya masalah peralatan jadi untuk koneksi internet yang memadai ini rada-rada hektik juga ya misalnya nanti alhamdulillahnya teman-teman punya wifi ini di rumah alhamdulillah ya punya wifi di rumah lalu ternyata tiba-tiba saat kita ujian eh wifi-nya ghosting gitu ya hilang hilang gak ada kayak gak ada sinyal loh tiba-tiba kok hilang gitu terus wifi-nya gak bisa kita harpin gak bisa kita andelin gitu ya kayak misalnya ekspektasinya tuh wifi-nya bakalan lancar eh tiba-tiba gak lancar atau wallahualam tiba-tiba hujan terus akhirnya wifi-nya gak lancar juga jadi jatohnya tetap kita harus punya plan B nah plan B-nya itu apa plan B-nya adalah kita udah persiapin paketan data nah ini biasanya kalau kakak sih pakai paketan kemendibut ya insya Allah disini teman-teman udah dapet paketan kemendibut kan ya masih aktif mungkin bisa di kolom zoom ya 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 gitu ya kalau masih ada ya paketan kemendibutnya itu lumayan sih Alhamdulillah membantu kayak aku seneng banget ya dapet paketan kemendibut itu mungkin kalau misalnya ada yang mau curhat nih di kolom check zoom juga boleh ya terkait kemendibut itu paketan datanya jadi itu bisa dibuat hotspot juga ke laptopnya misal plan A-nya wifi-nya itu error misal gitu ataupun sinyal di laptopnya internetnya itu gak bisa semisal gitu nah ini yang perlu diperhatiin oke starter pack yang selanjutnya kita lihat ini apakah yang terakhir ya ini adalah yang terakhir teman-teman jadi ini adalah hal yang tergantung ya tergantung dari dosennya itu kebijakannya kayak gimana misal dari dosennya boleh nih pakai kertas boleh bawa bullpen boleh bawa apapun gitu ya alat tulis misalnya nah ini kalau misalnya pengalaman di offline di kampus itu ada yang memperbolehkan ada yang gak boleh terus ada yang ya terserah gitu ada yang terserah gitu ya kayak jawabannya perempuan terserah jadi teman-teman bisa nih pakai nyiapin gitu ya kertas sama bullpen ini izin dulu boleh terserah pokoknya yang penting disini adalah kenapa sih harus nyiapin kertas sama bullpen ini tuh pengalamannya jadi mungkin teman-teman udah biasa ya denger kayak misalnya di grup angkatan tiba-tiba pak ini error saya itu kayak kasihan gitu kan teman-teman ya terus harus ada yang ngulang dari awal nah itu emang dilemanya kalau misalnya online ya apalagi online sendiri-sendiri yang dimana kita juga gak ada yang bantuin gitu jadi hektik-hektik sendiri ya sedih banget pokoknya terus habis itu jawabannya misal alhamdulillahnya misal itu kakak itu pernah error juga terus di refresh di refresh alhamdulillah masih bisa terus jawabannya masih kesimpen nah tapi kalau misalnya negatifnya adalah kalau misalnya jawabannya itu gak kesimpen terus ke delete itu sih jadi kayak aduh aku tadi ingat sekarang lupa itu bahaya banget ya apalagi itu kalau misalnya jawabannya awalnya bener jadi salah itu kayak kayak gimana ya sakit hati gitu ya terus akhirnya inisiatifnya adalah ya itu menyiapkan kertas dan blue pen terus dicatutin jawabannya itu adalah menghindari hal-hal yang di luar dugaan kita ya kan kita emang manusia ya ekspektasinya biasanya tinggi tapi realitanya ya kayak gitu gitu ya jadi mungkin ini adalah salah satu pencegahan dini ya dari kitanya untuk menyimpan jawaban kita nah ini juga tergantung dosennya ya nanti kalau misalnya dosennya gak memperbolehin tapi kak Ekel boleh kok bus misal gitu bahaya banget ya jadi teman-teman ini tergantung dosennya bukan karena apa-apa karena saya juga takut ya nanti pas gak boleh terus tapi teman-teman tetap menulis bahaya banget ya jadi nanti tergantung dosennya kalau misalnya dosennya membolehin ya boleh kalau misalnya insyaallah nih teman-teman udah latihan hafalin jawabannya juga boleh banget itu masyaallah ya masyaallah banget kayak gitu juga boleh jadi itu mungkin ya dari kakak tips start effectnya nah selanjutnya adalah ya ini adalah surprise-nya jadi nanti kita akan membaca surah Al-Mulk bersama-sama terus surah ke 67 di dalam Al-Quran dan ada 30 ayat nah kita baca bareng-bareng ya teman-teman oke sebelumnya kakak ucapin jezakum karena udah hadir dan mendengarkan startup pack yang banyak tadi ya oke kita siapin satu menit waktu ya kakak tunggu buat buka surah Al-Mulk bisa dari Quran bisa dari musafnya dari lewat HP boleh kita bacanya bareng-bareng rame-rame ini sebagai bentuk biar kita diberikan kemudahan ya oleh Allah Niat lillahi ta'ala menambah amalannya baca Quran nanti ujiannya biar diberikan keberkahan dan kewancaran yuk dibuka Quran-nya teman-teman udah bisa dimulai ya insyaallah kita lanjut baca surah Al-Mulk kita baca ya a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabaraka alladhi biyadihi lmulk wahu ala kulli shay'in kubir alladhi khulak al-mawta wal-hayata liyabbaluwakum ayyukum ahsan amalah wahu al-aziz ul-ngufur alladhi khulak sab'a samawati al-tibaqah ma tarafih khulqir rahmani min tafawut farij'i al-basar hal taro min futur thum raj'i al-basar karratain yauqalib ilayka al-basar khas'i Allah huwa hasir walakad zayyanna sama al-dunia bim sabiha wajjalna ha rujuma lishayat in wajjalna ha rujuma lishayat in waa tadna lahum azaab sariyir walil ladhin kafaru bi robbihim azaab jahannam wabits al-masyir idha ulk fiha sami ulaha shahyik wahi takur takadu tamayyazu minal guayyat kullama ulkia fiha fawj sa'alahum khuzanatuhaa a'lam yaktikum nabir kallu kallu bala kud jaa ana nabirun fakababna wakulna ma nassal allahu min shayyik in 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 outum illa fi udlal kabir Waqadu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir Fa'tarfu bidan bihim fasuhqal li ashabis sa'ir Inna alladhina yakhshawna rabbahum bilawai bilahum maghfiratu wa ajarun kabir Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alim bidatishudur Allah ya'lamu man khalaq wa huwa allatiful khabir Huwa aladhi juala lakumul aradu banula wa famishu fi manaki biha wa kulu min riskih Wa ilayhim mushoor Aamintum Allah fi السmai an yahsif bikum al-aradu faiza hiya tamur Aamintum Allah fi السmai an yersil عليkum haasibah Fa seta'lamun kaiif nazir Waqad kathabal lezine min qabilihim fa kaiif kana nakir Awa lam yaraw ila attayri fawkahum safatin wa yakabit Ma yumsikuhunna illa arrahman Inna hu bi kulli shayin masir Amman haza al-lazhi huwa yundul lakum yawasurukum min wadunir rahman Inil kafirun illa fi ngurur Amman haza al-lazhi yarazukukum in amsaka rizqah Bal lajju fi autukin wa nufur Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahba Amman yamshi samiyyan ala siratim mustaqim Kul huwa al-lazhi anshakum waj'ala lakumussama' wal-abasur wal-afidah Kuli lammat kashkurun Kul huwa al-lazhi dharakum fi al-aradhi wa ilayhi tuhsharun Wa yakuluna matahazal wa'adu in kuntum sadiqin Kul innama al-almu inda Allahi wa innama ana nabirun Falemma raawuhu zulfatan si'at Ujuhu al-lazhi nakaferu wa qil Hada al-lazhi kuntum mihi taddaun Kul arayitum in ahlakeni Allahi wa man ma'i aw rahimana Faman yujiru al-kafirin min azaabin alim Kul huwa al-rahmanu amannamihi wa'alayhi tauakkalna Fasa ta'lamuna man huwa fi al-zulalim mubin Kul arayitum in asbah ma'ukum gara Faman yaktikum bima'in ma'in Sadakallahul'azim Sadakallahul'azim Semoga tadi bacaannya membantu kita dalam ujian besok Amin Oke sekian Terima kasih teman-teman Makasih ya yang udah baca juga dari rumah Wah Masya Allah sekali Kak Ekel materinya sangat luar biasa Walaupun starter packnya itu kebalikan dari mahasiswa sekarang ya Tapi gak apa-apa itu lumayan sindiran ya Mudah-mudahan ilmu yang telah Kak Ekel sampaikan Bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman Dan juga kepada Kak Ekel Dan juga Masya Allah sekali suaranya Kak Ekel sangat indah ya Besok bisa daftar Indonesian Idol Ya Walaupun salah jalur ya Oke gak apa-apa Baik Memasuki acara yang selanjutnya Ya itu adalah sesi tanya-jawab Pasti nih teman-teman ada ngerundul Ih kok ini beda banget ya sama yang aku lakuin selama ini Bisa banget nih ditanyain Dikasihin kali ini Oh itu udah ada ini Udah ada yang tanya nih Kak Untuk Kak Hervani Putri dipersilahkan Terima kasih atas waktunya Materinya bagus sekali Kak Ekel Alhamdulillah ya Yang saya tanyakan Mungkin ada dua ya Kak Jadi yang pertama itu Apakah ada doa khusus Saat sebelum Saat mempersiapkan ujian Jadi misalnya Hamin 7 Atau Hamin 10 Apakah ada doa khususnya Lalu misalnya Detik-detik Mau ujian Misalnya saat Mau buka ujiannya Apakah ada doanya juga Lalu saat ujiannya Misalnya ketemu soal yang sulit Atau ragu-ragu Gak bisa jawab Atau saat jawabnya Yang ngawur itu Apakah ada doanya juga Lalu setelah selesai ujian Misalnya submit Itu akan ada juga doanya Seperti itu Kak Sama pertanyaan saya yang kedua Ini tadi kan Kakak Sudah bahas lengkap ya Sebelum Gimana caranya Mempersiapkan ujiannya Ini yang saya tanyakan Mungkin setelah ujiannya ya Kak Setelah ujian Sambil nunggu Nilai akhirnya keluar Itu Apa yang Sebaiknya kita lakukan Supaya Nilai ujian kita itu Sesuai yang kita harapkan Seperti itu Kak Terima kasih Baik Terima kasih Kak Hervani Untuk Kak Ekel Mau jawab langsung Belajar Kak Oke Boleh langsung dijawab Sambil nunggu ya Oke Terima kasih ya Uh Hervani Nah disini Sebenarnya Kalau dari kakak Sendiri ya Jujur Ini kita kayaknya sharing ya Karena kita gak berbeda jauh ya Umurnya 11-12 lah ya Jadi kalau dari kakak sendiri Itu Meraktekin yang Mulai SD sih sebenarnya Mulai SD itu Ada kayak doa Doa yang paling mungkin Yang paling sering Teman-teman dengar ya Itu doa Al-Inshiroh ya Surah Al-Inshiroh Jadi Alhamdulillah Surah Al-Inshiroh itu Kakak baca terus Nah kalau misalnya Ada sendiri yang Misal submit Terus Kayak misal teknisnya Di dalam ujian Terus Setiap teknis itu Kakak ada doanya Ada doanya Sebenarnya enggak juga sih Jadi Kak misalnya Kalau Persiapan mungkin ya Sebelumnya itu Misal sholat duha Itu mungkin ya Yang umum-umum Sholat duha Terus Misal nanti Insya Allah Kalau bisa bangun Tahajud ya tahajud Terus misal hari Senin, Kamis Biasa puasa Senin, Kamis Kayak gitu Nah Untuk doanya sendiri Kalau di dalam ujian itu Kakak doanya Doa belajar ya Yang Robi Sallallahu 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Hafal Insya Allah Jadi itu doanya Sebelum ujian Sama Istighfar Terus perbanyak juga Solawat Itu lumayan Menambah Ini sebenarnya Referensinya adalah dari Kak Wirda Mansur ya Teman-teman Kalau misalnya ikutan Kak Wirda Mansur Itu programnya Kak Wirda Ada yang Solawat Terus ada yang 30 WH Itu 30 hari Surah Al-Wakiyah Itu Itu kakak Sistemnya adalah Baca Surah Al-Wakiyah Setiap hari Jadi Insya Allah Allah bantu itu Sebenarnya Apapun doanya Teman-teman Kalau kakak Yakinin adalah Misal teman-teman Ada doa khusus Yang misalnya Sama Ustazah Atau Ustaznya Atau Sama Kiai-nya Atau Sama Guru Ngajinya Guru Agama Itu ada doa khusus Misal dikasih Mulai SD Atau SMP SMA Itu gak apa-apa banget Jadi kayak misalnya Sesuai keyakinan Teman-teman Jadi misal Udah kebiasaan itu Udah hafalnya itu Ya itu aja Sistemnya Itu aja Ulangin Ulangin Terus Ulangin Terus Insya Allah Semua Apapun doanya Teman-teman Itu gak harus Doa A Doa B Doa C Itu insya Allah Terkabul sih Karena Allah kan Mahab Mengabulkan doa Jadi misalnya Pokoknya Mintanya ke Allah Lillahita Allah Gak minta ke Jenis-jenis lain Makhluk-makhluk lain Insya Allah Itu apapun doanya Allah Itu sesuai keyakinan Masing-masing Misal teman-teman Kebiasaannya adalah Surah Yasin Misalnya Setiap hari Atau setiap malam Sebelum tidur Surah Yasin Atau mau belajar Atau setelah belajar Surah Yasin Juga boleh gitu Jadi sebenarnya Gak ada patokannya Kalau yang kakak Rutinin adalah Memang surah al-wakiah Terus Doa-doa Kalau misalnya Duhah Salah duha Berarti doa Setelah duha Terus habis itu Targetnya kakak adalah Alam mendapatkan rezeki Nah rezeki itu kan Dalam bentuk apapun Jadi misal yang Dari Devani tadi bilang Kalau misalnya Kesulitan nih Ngerjain soalnya Ya berarti Mintanya ke Allah kan Kalau mintanya ke Allah Wes pol-polan Mentok gitu ya Aku gak tau Ngawur itu bener apa Tapi kalau misal Rezekiku Ya berarti itu bener Bisa jadi Kayak gitu Jadi pakai ilmu-ilmu yang Ya insya Allah Bener lah gitu Terus kalau misalnya Kesulitan ya Tetap doanya Yaitu surah al-insyirah Itu ya Al-masyirah Itu ya Karena sesudah Kesulitan Ada kemudahan Nah disini konsepnya Kesulitannya cuma satu Tapi kemudahannya Allah Itu banyak Jadi kalau misal Ditafsirnya Ustadz yang Misalnya ada yang join Yuk ngaji Itu kakak juga dengerin disitu Jadi Kemudahannya itu Sebenarnya banyak gitu Jadi kalau misalnya Ditafsirkan Al-Quran itu Kemudahannya banyak Kesulitannya itu Cuma satu Ya itu pada saat kita Ngerjain soal Ya itu itu soalnya Tapi kemudahannya banyak Misal kemudahannya adalah Tiba-tiba kita Dikasih ida ya Oh jawabannya ini Terus ada lagi Kemudahannya itu Misal kita cap Eh ternyata Terserah ya Kemudahannya itu Terserah Allah Kalau misalnya Allah langsung kasih Oh ini loh kayaknya Tiba-tiba inget Ya Alhamdulillah Misal kita ngawur Terus tiba-tiba bener Juga Alhamdulillah Jadi gak ada yang Kita patokin Misal doa ini Doa ini Zikir-zikir itu Termasuk sedekah Jadi kalau misalnya Mungkin gak bisa Ngelarin uang banyak Menolong orang Se-Indonesia Raya Itu bisa Luangin itu aja Zikir-zikir Terus Niatnya juga Buat diri sendiri Buat keluarga Buat ujian Boleh Pokoknya niatnya Nilahi ta'ala Mintanya ke Allah Kayak gitu sih Kalau misalnya ini Berarti kita Kayak misal Udah usaha maksimal Terus udah ujian Berarti Ini Saat ini ya Fase menunggu ya Kayak teman-teman Ini fase menunggu Atau udah ada Calonnya ini Nah itu Kalau misalnya Fase menunggu Di saat kita Menunggu hasil Itu Sebenernya Yang paling penting Adalah Biasanya itu Pesen ya Pesen Ke orang tua Misal Misal ya Kalau kakaknya Ini Aku tanggal segini Pengumuman nilai Jangan lupa Didoain Jadi misalnya Pesen ke orang tua Minta doa Resulnya Sama orang tua Jadi nanti Orang tua juga doain Terus Kitanya juga Doa Nah Kalau misalnya Dari kakak sendiri Tetep ya Ngerutinin Amalan-amalan kecil Jadi misal Ya soal tua Berarti dirutinkan Terus Kalau misalnya Udah kebiasaan Soal tua Ditingkatin Rokatnya Nah sambil ditunggu Sambil menunggu Itu biasanya Kita kan Kayak Mikir-mikir Gitu ya Lama Terus kayak Ngehalu Ini laku Apa ya Gitu Atau B Atau gimana Nah itu Bisa sih Fase-fase itu Kita rutinin Kita rutinin Yang udah biasa Kita lakuin Misal Ya tadi Kalau misalnya Ditambah ya Intensitasnya Jadi misal Pengennya Biasanya ini sih Sholat hajat Itu juga boleh Kakak biasanya Sholat hajat Sholat hajat Itu juga boleh Terus kalau misalnya Teman-teman Ada waktu Sholat sunnah taubat Itu juga bisa Jadi kayak Misalnya merasa Dosaku banyak Ya Allah Ini Walaupun Apa namanya Aku minta kayak gini Itu kayak Misalnya Aku ngerasa Dosaku banyak Terus Nanti aku gak Gimana-gimana Biasanya Overthinking Sama nilai sendiri Walaupun Sebenarnya Udah usaha Maksimal Tapi tetap Overthinking Setelahnya Itu biasanya Bisa sih Misalnya Kalau misalnya Ragu Gimana ya Kalau misalnya Doaku gak diicaba Itu setan banget ya Teraguan-raguan Jadi mungkin Kita bisa langsung Sholat sunnah taubat Nanti kalau misalnya Sholat sunnah taubat Udah dilakuin Kan isinya istighfar Terus Sholat sunnah dua rakaan Itu biasanya Kita udah Lumayan plong gitu Kayak Insya Allah Kalau Allah Ngapus dosa dosa Insya Allah Nanti doaku terangkat Kayak gitu Selain Itu tadi sih Kakak biasanya itu Sholat sunnah-sunnah Ditambah Intensitasnya Mungkin seperti itu Doa orang tua Yang terutama ya Insya Allah Nanti kalau misalnya Ada apa-apa ya Doa Sekeliling Pokoknya doa saudara Doa siapapun Itu bisa Pokoknya doa-doa Orang yang terdekat Sama kita Terus Ya teman-teman itu Alhamdulillah ya Kalau misalnya punya teman Terus Minta doa teman Juga boleh Saling mendoakan Itu kan biasanya Kalau saling mendoakan Terus tanpa Sepengetahuan teman Itu kan Kita juga didoakan ya Sama malaikat ya Karena kita Berdoa sama Orang itu tuh Tulus gitu Jangan doain Doai Doi aja ya Kayaknya Siapa yang doain Doi mulu nih Jangan doain Itu Itu mulu gitu ya Jadi doain juga Teman-teman ya Jangan Doain yang Belum kesampaian itu Tapi doain juga Teman-teman yang Sekitar-kitar gitu Ini maaf ya Kalau ada teman Clubku disini ya Mohon maaf ya Kayaknya nyindur Jadi minta didoain ya Sama aja Jadi pokoknya Teman-teman Doain teman-teman Terdekat juga Kesehatannya Kan ini Kita sama muslim ya Insya Allah Doanya terijabah gitu Oke Dari kakak seperti itu Fanny Terima kasih ya Pertanyaannya Insya Allah Apakah terjawab Masya Allah Terima kasih Ada jawabannya Alhamdulillah Sama-sama Baik Terima kasih Kak Hervani Dan juga Kak Ekel Atas jawabannya Yang Masya Allah Sekali Emang doa tuh Jimatnya ya Kalau di Islam tuh Senjatanya Iya Apalagi kalau Mau ujian tuh Mendadak alim semua Masya Allah Ini Pukulan untuk diri sendiri Oke Baik Karena waktu juga Sudah menunjukkan Pokok 151 Akhidat selanjutnya Yaitu Penyerahan sertifikat Kepada panitia yang bertugas Dipersilahkan Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah hadir di acara Kasih ini Sebelumnya mari kita tutup Acara Kasih ini Dengan bacaan istighfar Tiga kali Dan doa Kafaratul Majlis Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah Huma bihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Anta Astagfirullahaladzim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah hadir Di acara Kasih ini Dan jangan lupa Untuk hadir di Kasih ini Selanjutnya Yang karena ada materi Yang jauh lebih menarik Oleh pemateri yang hebat-hebat pula Untuk itu Untuk info lebih lanjutnya Teman-teman bisa Cek di akun Instagram At Mbak Nurshiva Kecil semua Supaya tahu Update-an dari Acara Kasih ini Selanjutnya Ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Oh iya Ada pantun yang relate banget Sama kehidupan kita Soal ujian memang susah Tapi lebih susah Lihat doi dengan yang lainnya Wahai uhti cantik Nansulehah Sampai jumpa Di Kasih ini selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semuanya Jangan lupa Di Kasih ini selanjutnya ya Wassalamualaikum